Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ingat Wa Odeh Sofia Yang pernah diusir Iis Dahlia saat audisi Kini sudah hamil dan ternyata bangsawan 3 tahun lalu viral di media sosial Wa Odeh Sofia diusir Iis Dahlia Gegarap berpenampilan kucal saat audisi KDI Kini sosoknya berhasil buat publik kaget Tak banyak yang tau Wa Odeh Sofia finalis KDI ini sempat diusir Iis Dahlia Kini semakin manglingi Tak hanya itu Wa Odeh Sofia yang sempat dipermalukan Iis Dahlia Tri Utami dan Benigno ini ternyata bukan keturunan orang sembarangan Seperti diketahui Wa Odeh Sofia merupakan wanita asal kota Baubau Sulawesi Tenggara Mengikuti audisi kontes dangdut Indosiar 2018 lalu di Makassar Wanita berambut panjang ini jauh-jauh ke Makassar untuk mengikuti ajang pencarian calon bintang dangdut Namun demikian Wa Odeh Sofia harus mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan saat audisi Wa Odeh Sofia datang ke audisi dengan pakaian casual mirip remaja seusianya kala itu Ia mengenakan kaos dan jaket jeans dengan rambut di kuncir kuda Wa Odeh Sofia memasuki ruang audisi Ia dihadapkan dengan ketiga juri yang terdiri atas Iis Dahlia Benigno dan Tri Utami Wa Odeh memperkenalkan diri dengan mikrofon di tangannya Usai memperkenalkan diri belum sempat menunjukkan suara emasnya Ia harus mendapatkan komentar pedas dari salah satu juri yakni Iis Dahlia Tak hanya itu Iis Dahlia Juri lainnya juga ikut berkomentar terhadap penampilannya Sofia Wa Odeh Yang dianggapnya tak seperti peserta audisi lainnya Saat ditanya oleh juri Pelajar 16 tahun ini menjawab pertanyaan dari para juri Wa Odeh menyebutkan bahwa pakaiannya tertinggal di kampung Jawaban tersebut ditanggapi oleh Tri Utami Dengan melontakkan pertanyaan terkait keseriusan Wa Odeh mengikuti audisi Ketiga juri pun memutus untuk tak mengizinkan Wa Odeh untuk mengikuti audisi karena penampilannya Mereka menyarankan Wa Odeh Sofia untuk mencari pakaian dan riasan terlebih dahulu Wa Odeh pun keluar dari ruangan audisi Selang beberapa saat Wa Odeh kembali ke ruangan audisi dengan penampilan berbeda sebelumnya Ramaja asal kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini berhasil lolos ke tahap selanjutnya Wa Odeh mendapatkan tiket calon bintang Banyak orang menyeroti komentar dari juri saat audisi KDI di kota Makassar khususnya Iis Dahlia Pedangdut ini melontarkan komentar pedas yang tak berkaitan dengan musik dan suara Iis Dahlia pun justru mengomentari penampilan dan pakaian yang Wa Odeh sebelumnya melakukan audisi Seiring berjalannya waktu nama Wa Odeh Sofia sempat menghilang bang di telan bumi Wa Odeh Sofia pun diketahui jarang tampil di televisi Wa Odeh Sofia ternyata telah menikah dengan sang pujaan hati Wa Odeh Sofia terlihat mengunggah momen sakral pernikahannya Tak hanya itu, Wa Odeh pun kini diketahui tengah hamil anak pertama Terlihat dari sebuah postingan pada 29 November 2020 Wa Odeh Sofia tampak memposting sebuah alat tes kehamilan Dari keterangan fotonya, Wa Odeh lantas mengucapkan syukur atas kehamilannya Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kembali Terima kasih telah menonton